Intro Pertanyaan Kalau kita ingin punya kompetensi yang bagus Yang diperhitungkan oleh pasar Oleh masyarakat Kita harus punya kompetensi Kenapa kompetensi utama kamu berhitung sana Pak? S&G kompetensi Jadi jadwalnya jaringan kan? Jadi itu berdalam terus Karena nanti di lapangan Masyarakat akan Dunia sejak akan mencari Orang-orang yang berkompetensi Yang punya kompetensi Nah Selain kompetensi utama Yang Apa kalian sekarang ini Dalami Kita bisa Membangun kompetensi Dari sisi minat yang lain Sekarang apa yang disebut minat? Bapak baca Apa yang bisa Rasa suka yang tinggi Hah? Apa? Rasa suka yang tinggi Rasa suka yang tinggi Yang bisa mendorong seseorang untuk Menguasainya Untuk mempelajarinya Dan seterus-terusnya Nah itu minat Nah sekarang apa bedanya dengan bakat? Mampuan Mampuan Bapak baca berluar Sejak Lari Dan diturunkan secara genetis ya Oh Alam Namun Sejalan dengan Maswa Akhir Mampu tidak selamanya bakat itu sejalan dengan Bina Bina Kita kan Kamu minat Di bidang Kuliner Tapi bakatnya sebenarnya Olah kaca Ya kan? Olah Nah Kalau binat tapi gak ada bakat Nah itu bagaimana kalau misalkan kita punya minat pada sesuatu tapi bakat itu tidak ada dalam diri kita penting bakat, penting minat jadi kalau kita memilih diantara keduanya, yang paling penting adalah ada yang mengatakan bakat itu adalah proses latihan yang berkata jadi sebenarnya bakat itu 99% orang itu berbakat kalau seorang itu berbakat kalau dia ada di-bril, di-latih, terus-menerus maka dia akan ketahuan bakat jadi poinnya, kita jangan terlalu jangan terlalu mengandalkan bakat karena bakat itu adalah konsekuensi logis dari sebuah latihan dari sebuah penguasaan pengetahuan dan keterampilan kita terhadap usul tapi akhirnya tidak terlalu nah, contohnya nih sebenarnya banyak orang yang sendiri lahirkan bukan dari seniman tapi dia hidup di dalam lingkungan seniman maka 80% dia akan berbakat maka 80% dia akan berbakat berbakat silahkan jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter kepribadian dan kemampuan bapak sarankan bapak sarankan kita mulai sekarang bapak minta daftar dan sekarang menulis setiap kalian itu harus ditulis minatnya sekarang masing-masing tulis 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 minatnya masing-masing minat itu banyak yang ada di bidang kalau bisa lebih spesifik ya usahkan olah rata dalam burung basket seni dalam burung nari lalu minatnya terus aja langsung kamu iya kamu lalu rupu mainin prokosi semua minatnya nanti maksudnya kamu bikin video sesuatu yang sesuai dengan minat misalnya menusin yang kemarin yang mungkin menusin menurut kreasi apa silahkan jadi bisa nanti kan karena besar itu bisa jadi karena bisa dikelari sekarang misalnya sekarang di target setiap hari setiap kilometer terus pelajari bos tentang mengikuti jogging cara-cara jogging jogging yang sehat terus kamu bisa bikin video tentang jogging jogging di dekat karena ada jogging ada jalan sehat tapi ada saat melayang terus kamu bisa masuk tentang bagaimana jogging yang baik ini kalau dari minat yang keluar dari kaki seni dari 16 orang ini kalau dikatalogkan kalau tidak salah ini ada dua ya keluarga kan seni dua bidang ini bisa di menjadikan profesi pekerjaan ini bisa jadi pekerjaan bisa mencari uang dari sini kalau kita secara formal kan kalian itu kepetensi di jaringan ya itu oke lah itu istilahnya minat pokok minat yang kedua nah ini minat ini nah sekarang yang berkaitan dengan harus bagaimana dengan minat-minat ini tidak ada jalan lain minat ini terus dikembangkan ya dikembangkan karena dari minat-minat ini akan men-support mendorong kalian itu punya kompetensi di bidang ini di dalam diri kita itu kan banyak minat banyak harus ditutup banyak kemampuan tapi ingin semua mampu tidak bisa kita punya keterbatasan makanya dalami minat ini masing-masing caranya bagaimana terbat berlatih 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 bapak kan sudah bilang bahwa untuk mengembangkan kompetensi di sini knowledge di sini sikat di sini skill nah ini cukup dengan membaca melihat mendengar pengetahuan nah ini tadi yang jiwa jiwa ingin yang lebih yang mendorong kemauan di sini nah ini skill nah skill ini tidak ada tidak ada jalan lain kecuali pelatihan berlatih 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 tadi berlatih ya selain berlatih jalannya harus bagaimana harus kita mengembangkan minat ini kita agar minat ini berkembang menjadi satu potensi bahkan mungkin bisa menjadi satu area dan karya yang dihargai dan bisa menghasilkan uang minima untuk uang gajah ya untuk uang gajah sebagian tidak mengenalkan orang tua coba harus bagaimana ini yang kalian sudah senang di bidang ini ya berlatih ya tapi caranya gimana satu rajin ya itu semua harus rajin semua harus rajin apapun rajin ya gak bisa coba masuk ke komunitas ya melalui sosial media sosial media masuk komunitas masuk next school apalagi nah ini untuk di sekolah ya nah untuk di luar sekolah kamu bergaulah berkonteks sosial berkomunikasi dengan orang-orang yang seminar ya nah disini nanti di sosial media ya kamu akan mungkin menganggap sosial apa-apa dengan bapak-bapak dengan anak-anak macam-macam dari berbagai disiplin mungkin pekerjaan ada ada guru ada istilah penjelang ada pengusaha itu nanti tumpul di komunitas nah kalau sudah masuk ke komunitas itu kita ya karena kita mungkin kita sudah masuk di komunitas jadi kita ketemu itu agama usia terus apa namanya pekerjaan dan sebagainya hilang semua lutur jadi yang dibicarakan tentang minat adi ada yang senior kan ada yang senior ada yang junior ada anak-anak lebih itu kamu kan bergaul disitu mendapatkan pengalaman itu disitu terhampilan disitu nah kalau sudah masuk ke situ yang dibicarakannya kamu pasti tidak jauh dari bola kan jadi kan merasa dirinya yang senang kita mengidentifikasi diri sesuai dengan dengan kita disitu kita memkorek dengan kakwa nah kedua apa namanya ini lah nanti biasanya di komunitas ada kogdar ya ada kogdar pertemuan ya pertemuan nah disitu kita akan mendapat ilmu pengalaman keterampilan dari senior-senior kita yang memang sudah kilmu dan keterampilnya di atas nah itu wahananya disitu nah setelah itu kamu terus gimana pun nanti kamu melanjutkan kuliah pekerjaan jangan tinggal hobi disalah-salah kesibukan misalkan banyak kerja dan nanti di suatu perusahaan hari minggu bola lagi nah setelah itu ya hobi menjadi profesi kita sedangkan kamu jadi pelati jadi pemain guru suatu saat jadi pelati nah kecil-kecilan kamu sudah mulai buka konten ya di facebook sekarang ini facebook ada konten investornya buka kamu di youtube terusin yang kemarin buka jangan pikirin nanti subscribernya berapa yang mengidangkan jalanin aja sesuai dengan kamu 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 mempunyai segitu-sini kan segmen pasar itu ada yang selalu siapkan kamu bikin konten bikin pengalaman kalau memang belum layak disitu untuk mengajarin ya kamu berbagi aja dengan teman-teman saya yang bikin habis latihan di mana jangan lupa dipuas di wawancara ya tidak harus apa aja nanti yang ditunjukkan tapi gurunya misalkan melihat dari dekat latihan di mana video tidak kamu harus jadi pengen tapi tidak beruat dari masalah bola saya belah-belah pilih karyanya ini mungkin nanti di identifikasikan yang kuliner kuliner yang namanya yang telah jadi baginda tapi Pak Edis sudah mencoba menampilkan karya kamu dalam video apa tapi disempan tinggal kasih apa namanya narasi depannya sama akhir mungkin ada tiga video kamu kasih penjelasan jadi tunggu tentang mainnya jadi nanti yang kamu di retail lagi kalau itu apa namanya recycle ya recycle di pulak lagi